Bagaimana pendapat Ustadz tentang seorang haji yang membanggakan gelar hajinya? Oh, kau nampaknya memancing-mancing. Ambo kok. Ambo, kenapa enggak ditulis haji? Ustadz Abdul Somad, tulislah godang-godang. Ha! Wah, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang ditulis apa? Haji. Ada uang sholat, ada ditulis sholat Abdul Somad. Puasa, ada tulis P Abdul Somad. Haji kenapa? Karena haji biayanya mahal. Punya duit banyak, belum tentu berangkat. Saya tak tahu indera giri hulu. Kalau pekan baru, store ONA 2017 berangkat 2031. Malaikal maut datang 2030. Duit ada, badan sehat, waktu tak ada. Badan sehat, waktu ada, duit tak ada. Saking besarnya hati, maka ditulisnya lah haji di situ. Menulis haji bukan cuma tradisi orang Indonesia. Di Mesir pakai haji. Di Maroko pakai haji. Bahkan di Mesir itu bukan cuma yang haji. Asal tua panggil haji. Ya hak. Haji, haji, haji. Haji, haji. Asal tua. Penghormatan. Yang sudah haji memang haji. Yang belum haji mudah-mudahan menjadi doa. Tapi menjadi angkuh dan sombong gara-gara haji. Maka sesungguhnya dia belum mendapatkan hakikat haji. Karena hakikat haji adalah meninggalkan angkuh dan sombong. Karena orang haji sudah pakai pakaian orang mati. Orang haji sudah merasakan miniatur padang maksyar di padang Arofa. Sehelai di bawah, sehelai di atas bagi laki-laki. Pakaiannya pakaian kematian. Orang yang haji sudah melontar jumrah ula, jumrah ustaz, jumrah akobah. Melontar setan. Orang yang sudah haji sudah melunturkan semua keangkuan, kesombongan, atribut. Semua baju dilepaskan. Jas lepas. Dasi lepas. Baju kebesaran lepas. Baju kehormatan. Baju PNS. Baju polisi. Baju tentara. Baju pejabat lepas. Maka kalau ada haji balik, sombong, angkuh. Dulu sebelum haji mau diundang datang ke rumah. Sekarang kalau tidak ditulis hanya tiga biji, tak mau datang. Ini haji mardut. Bukan haji mabrur. Haji mabrur adalah haji yang ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji, pulit. Setelah berangkat haji, masya Allah. Asal lewat kota Enfak. Berapa? 2.500. Terima kasih telah menonton.